Pak Giri, kalau saya sih menitip satu harapan ya, mohon dibantu nanti kepemimpinan selanjutnya di Badung gaya kepemimpinannya harus seperti Bapak, karena biar merangkul juga anak-anak muda gitu itu ya PRnya, soal kan Bapak mau langsir nih, menitip satu pesan kepemimpinan selanjutnya yang akan mengganti harus seperti Bapak lah masa-masa pengalaman ini sudah dekat, saya harapkan sih masyarakat di Bali, khususnya di Badung, jangan mau terpecah belah lah gitu, jangan sampai di atas akur, dibayah miyagin, jadinya siapapun nanti pemimpinnya, pilih pemimpin yang terbaik versi Anda dan jangan lupa lihat ibarat, apa namanya, track recordnya, biar jelas gitu, karena kan itu menentukan nanti masa depan dan Badung selanjutnya, dan jangan sampai program-program yang bagus dari Pak Girin hilang nanti iya, kalau kayak, kalau kata Pak Jokowi, kembali ke desa Selamat tahun kembali, kembali lagi bersama saya disini, kali ini saya bersama salah satu tokoh muda Bulelek langsung aja kita sambut, Sekretaris KNPI Badung Imade Suartana SH iya gimana Bli? benar penyebutannya tuh? tadi bilangnya Buleleng ya, tokoh Buleleng oh salah ya? Badung, Badung tokoh Badung jad, tadi nyebutnya apa? Buleleng Buleleng? itu record aja nggak apa-apa tokoh muda Badung gitu kan? nggak apa-apa, nggak apa-apa iya, tegang maklum sama Tuhan, mohon maaf, Bli mohon maaf ya iya Sekretaris KNPI tegang gitu aja iya oke oke otakku Buleleng kok biasa ada utang ke Buleleng belum nyampe-nyampe oh gitu kita kena grogi gitu kan, biasanya grogi grogi, nggak lah sekretaris KNPI Badung gitu grogi, grogi tapi penyebutan nama benar? benar oke terus, tadi jabatan benar jabatan benar tokoh muda Buleleng lo ya hehehe aduh oke, maaf Buleleng iya siap-siap Buleleng gimana kabarnya? baik, baik, baik baik ya? baik sehat, sehat oke, oke, oke berarti fisik oke Buleleng? fisik sudah tidak oke lagi mungkin karena sudah menunggu agak ini oh, tapi kan masih anak muda iya kan um... tampang tua sudah umur muda terus kondisi tua gitu yang penting aman lho ya, sehat ya kurang tahu, mungkin di cek kayaknya semua jelek oke 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 Buleleng, sebagai salah satu petinggi di KNPI aduh Komite Nasional Pemuda Indonesia kan sekretarisnya Buleleng iya aktivitas Buleleng sehari-hari ngurusin pemuda se Kabupaten Badung gak tuh gimana Buleleng? ah enggak lah aktivitas sehari gak mungkin lah kita ngurus, orientasi terus aktivitas sehari kan ada pekerjaan tuh oke pekerjaan ada sekarang lagi fokus membesarkan salah satu perusahaan namanya KASA Marta nah perusahaan ini bergerak di bidang konsultan mengurus perizinan kalau sekarang dulu namanya IMB sekarang PBG SLF sama desain juga sekarang oke nah itu saya buat kantor ini sama pacar saya gitu jadinya selingan mengurus orientasi ada juga kegiatan sehari-hari tuh pekerjaan di sini gitu dengan pacar? dengan pacar maksudnya romantisnya luar biasa di sini Buleleng? di sini ya oh ini kan kantor Gema Bali Buleleng? iya bukan bukan ya? bukan bukan iya 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 jadi kita lupang meton kita lupang kita berkunjung ke kantor Bli Dekla biasa dipanggilnya Bli Dekla iya iya aduh oke oke Buleleng jadi gak apa-apa kita syuting disini ya? gak apa-apa iya kan udah terlanjur Buleleng? walaupun ada pemaksaan sedikit gitu kan? oke oke Buleleng bicara soal KNP ini Buleleng? sejak kapan Buleleng jadi sekretaris Buleleng? hmm dua tahun yang lalu kayak sih dua tahun saya agak-agak lupa sih pokoknya terakhir tahun ini November ini pergantian oh oke oh tiga tahun gak berarti? tiga tahun tiga tahun kan KNPI kalau masalah tiga tahun tiga tahun jadi dua tahun yang lalu berarti ya eh tiga tahun lalu dua tahun lebih jalan tiga tahun jalan tiga tahun tiga tahun itu udah selesai oh berarti tahun ini akan ada pemilihan lagi pemilihan lagi oke iya 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 nggak kenapa kita nggak membahas selesai lah iya 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 oke oke agak berat sekali kalau di KNPI ini iya iya aku sedikit sedikit tau lah.. soal KNPI itu tapi ya biar tetap Harmonis Jadi ya sudahlah Tapi semenjak di KNPI Banyak agenda yang sudah dilakukan KNPI Badung Kegiatannya banyak Seminar itu hal yang biasa Seperti selayaknya Semuanya seminar Tapi di KNPI Badung Khususnya di Badung Program besarnya itu adalah festival Bandung Yop Fest B.Y.F lah singkatan B.Y.F Itu program besarnya KNPI di Badung Oke itu tahun lalu Udah tahun lalu atau 2 tahun lalu 2 tahun yang lalu sih Kita merencanakan itu memang 2 tahun sekali Oh 2 tahun sekali Biar ada gregetnya menunggu Soalnya kan di Badung kan memang Banyak nih Festival itu ya kita Ya biar di nanti 2 tahun sekali lah Tapi waktu itu Pas bikin itu dimana Maksudnya lokasinya dimana Di Puspem Badung Di Puspem Ya Puspem Badung Tapi kan event-event pemuda yang lainnya Atau event musik gitu Rata-rata Bali Selatan Maksudnya Lebih ke Kuta-kuta Selatan Legian Eh Legian apa namanya nih Uluwatu Itu-itu di sana-sana semua kan nih Betul Kalau kita melihat Event besar-besar festival itu Memang jarang sih daerah Di daerah utara lah Badung Utara Tapi Memang sih ada beberapa festival Desa lah Desa Oh tingkat desa Tapi kan gaungnya tidak sebesar Kegiatan-kegiatan festival Badung Setelah itu Atau festival yang di selatan Tidak sebesar itulah gaungnya Jadinya kemarin itu Kenapa mengambil Tempatnya di Puspem Badung Biar di tengah Gitu Di tengah-tengah Oke Jadi Masyarakat di utara bisa datang ke sana Masyarakat di selatan juga bisa ke sana Jadi itu di tengah-tengah Dan itu pun Masyarakat semua tau lah Dimanitu Puspem Badung Ya Tau lah Di samping itu juga kan tempat Di sana juga memadai lah Memadai Terus parkir juga Memadai Makanya kita panggil di sana Oke Berarti Kemungkinan tahun ini ada lagi Tahun ini juga ada Di bulan apa nih Biasanya Oktober Di Sumpah Pemuda Biasanya Oh di Sumpah Pemuda Cuma tahun lalu itu karena Momentum sih Dulu kan Dua tahun yang lalu itu kayak Eh dua Tonton Dua tahun yang lalu kan Masih ada Corona tuh Masih Merasakan lah Udah-udah Mulai-mulai berhenti Tapi Masih merasakan Nah Kita buatlah momentum itu Buat festival di Badung Nah Mungkin ya Mungkin karena Kebanyakan Sebenarnya itu kan Kita tuh Jarang keluar Hiburan Juga susah Ya gitu Bisa dibilang Festival kita tuh Mungkin ya Mungkin pertama kali Ada di Yang skala besar Di Badung Kita Jadinya Yang datang itu Sangat banyak lah Karena Keinginan Melihat hiburan Itu mungkin Besarlah Apalagi gratis Gratis boleh Ya gratis Baru foto tanya Itu Gratis bukan Tiketing ya Enggak Gratis itu Gratis Terus ada Berapa UMKN Kita kan kembali Untuk ingin Ibaratkan kita udah Berapa tahun ini Merasakan Gimana susahnya Mencari uang Usaha-usaha UMKNnya lah Makanya kita bukain Kita kasih stand Gratis juga Itu gratis Oh tenan gratis juga Semua gratis Gitu Makanya Makanya Ya memintum Biar masyarakat Badung Khususnya di Badung Bali lah Ada juga Orang-orang di luar Badung Juga ke sana Biar bisa merasakan Lagi kebahagiaan Gitu Ini nih Terlebih Ya Pak Niring Kalau Badung yang bergerak Membuat satu agenda Dampaknya cuma Bukan untuk Badung aja Tapi untuk Bali Ya betul Luar biasa Badung ini Kalau bikin agenda ini Ya Memang Termasuk Pak Bupati kan Udah gitu Jadi Bupati di Badung Tapi Banyak juga Yang merasakan Kayaknya Betul Apa Arahnya politik nih Arahnya Itu aja Penyampaian Kirain Bancingan-bancingan Kalau kita Tapi Pak Giri Udah layak Ampir Keceplosan Amal Berarti kan Itu acaranya Gratis Segala macem Terus Kedepannya Tahun ini pun Kemungkinan Ada Pasti ada Pasti ada Ya kan Tapi Apa Itu aja Yang dibuat Sama KNPI Bandung Atau ada Hal lainnya Enggak sih Cuma Itu yang menjadi Program Besarnya kita Kalau program Biasa Kan sama Organisi yang lain Seminar Diklat Itu biasa lah Hal seperti itu Jadi Ini yang membedakan Kami aja sih Program besar ini Aja Dan program besar ini Mengkhususkan Ke WMKN Terus Masyarakat juga Yang datang gratis Gitu sih Hiburan gratis lah Hiburan rakyat Hiburan rakyat Dan Astungkara sih Semua program Seperti festival ini Dibantu penuh Oleh Pak Bukhati Badung Pak Giri Sudah pasti Sudah pasti Aku mau Rencana pindah Pindah KDP KDP Gitu Tadi kan kita udah Bincang soal program Yang dilakukan KNPI Badung Sebenernya Aku Gak mau terlalu Dalam soal KNPI lah Karena Banyak kabar-kabar Yang Mau di tingkat Nasional Gitu kan Sampai ke bawah ini Ya begitulah Pecahnya Pecahnya Dijelaskan lagi Kalau begitu Memang yang sekarang Ini ngikutnya Kemana Kemana Kalau begitu Kemana Kalau dari Bandung sih Masih ke Riano Riano Panjaitan Iya Riano Masih Oke Masih sana Tapi satu Kalau di Bandung Masih di Bandung Masih satu Sulit sih Dan akan selalu Satu Dan Masihkan selalu Satu Iya 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 Soalnya Kalau kita Pecah-pecah Itu Untuk Anggarannya Susah Iya Dan Apa namanya Kesolidaritas Sanya pun Terpecah Terlepas Daripada Ada Persoalan Angka Tapi Kita bicara Keguyupan Iya Oke 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 Ya Kalau bisa Jangan sampai Jangan sampai Oke Oke Berarti Kalau bicara Pemudaan Di Bandung Kalau Soal KNPI Ada Berapa Organisasi Yang bergabung Dengan KNPI Bandung Kalau Di sini Ini Ini Masih Gimana Ya Agak Rancu Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau Yang datang Misalkan Sekarang Kemarin Datang Kalau Nggak Salah Ya Sekitar Sekitar Itu Dari KMHDI GAMKI Ada Juga Terus Ada Beberapa Peradah Juga Datang Dan Beberapa UKP-UKP Dari Partai Juga Datang Cuma Yang Namanya Gimana Yang namanya Kita KNPI Ibarat Kalau Diluarkan Marwah KNPI Itu Bandung Memang Agak Sulit Sih Karena Banyak Ada Berjiri Sini Sendirilah Karena Kondisi Di Bali Terutama Bandung Mungkin Para Pemudanya Cukup Sampai Di STT Ini Tinggal Ketika Sudah Purna Wirawan Di STT Ada Hal Yang Lebih Bisa Di Ajak Lagi Misalnya Dia Mengabung Karena Di Bali Itu Kan Kita Gak Bisa Ngomong UKP Dan Kadang Masyarakat Khususnya Anak Muda Di Bali Itu Banyak Yang Gak Tahu Apa Itu KP Apa Tunggung Lensasi Dari KNPI Ini Ini Gak Tahu Dia Kalau STT Tahu Karena Kita Baru Lahir Di Bali Sudah Catat Oh Ini STT Ini Jadi Jadi Kalau Di Bali Itu Wadah Untuk Kita Belajarnya Itu Adalah Di STT Kebanyakan Seperti Itu Jadi Untuk Dibilang Apakah Apa Minat Khususnya Di Bali Minat Anak-anak Anak-anak Muda Apakah Ikut Organisasi Itu Tidak Sebesar Minat Oke Oke Beli Rasanya Sudah Clear Kita Bahas KNPI Jangan Terlalu Karena Rumit Tapi Sebagai Enak Muda Badung Beli Melihat Kondisi Badung Hari Ini Soal Pemuda Gimana Atau Soal Yang Lain Secara Umum Boleh Juga Melihat Badung Hari Ini Gimana Apakah Sedang Musim Panas Atau Memang Musim Lagi Dingin Nah Kalau Dibilang Musim Panas Mungkin Politik Tapi Kalau Kita Membahas Mengenai Pemuda Kalau Pemuda Di Badung Itu Sulit Terus Kreatif Pintas Nampun Meningkat Karena Bisa Dibilang Ini Kan Ada Banyak Gonya Ganji Isu Kenan Kiri Mengenai Bapak Bapak Sekarang Cuma Dari Saya Menukung Beliau Program Program Di Pemuda Ini Saya Juga Dulu Mantan Ketua STT Juga Saya Merasakan Dulu Ketika Kita Membuat Acara Kita Harus Mengadakan Pengelian Dana Bazar Bisa Lima Hari Berapa Hari Kenyal Kenyal Sampai Pagi Kepagi Kadang Kadang Anak Muda Ada Yang Sekolah Terus Ada Yang Berantem Nah Semenjak Kepemimpinan Pak Giri Pak Bupati STT Itu Dikasih Dana Untuk Kegiatan Ulang Tahun Kegiatan Gokoh Dikasih Dana Mungkin Mungkin Ada Isu Isu Bilan Mungkin Arahnya Disini Biar Tidak Nanti Pemudanya Mengadakan Basar Nanti Jam Sekolah Terganggu Mungkin Jam Kerjanya Nanti Pagi Terganggu Terus Menghinari Juga Nanti Ketika Basar Namanya Orang Minum Nanti Berantem Mungkin Menghinari Itu Makanya Pak Bupati Memberikan Dana Ke STT Itu Sangat Sangat Gini Kalau Saya Merasakan Sebagai Mantan Ketua STT Sangat Sangat Bermanfaat Lah Dan Itu Sangat Membantu STT Sangat Membantu Iya Karena Bikin Basar Itu Capeknya Luar Biasa Begitu Misi Sud Minum Itu Jadi Dulu Ibarat Kita Buat Basar Nyari Dana Sekarang Kita Sudah Dikasih Dana Itu Yang Kita Saya Anggap Bagus 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 Bukati Oke Berarti Pak Giri Ini Kalau Bicara Soal Anak Muda Di Badung Itu Program Bagus Bagus Untuk The Best Semuanya Kalau Saya Menilai Anak Bunda Kalau Untuk Anak Muda The Best Gak Gantinya Banyak Yang Demen Pak Giri Iya Kalau Saya Melihat Anak Anak Badung langsung lah sangat bisa menilai luar sampai-sampai hut tadi apa hut STT pun Iya sampai ulang tahun STT pun diberikan dana Hai Sekarang payu pindahnya hahaha karena gitu juga kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya sebelum kepemimpinan Pak Giri itu kan banyak basar tuh itu kadang-kadang itulah yang saya rasakan bergadang ada teman-teman enggak sekolah teman-teman enggak kerja untuk mengurus ke pasar ini gitu sekarang sudah kasih dana kita tinggal beraktivitas saya kita sekarang tinggal kerja dan memberikan ya kutribusi terbaiklah untuk memudahnya gitu ya dan dimanfaatkan anggaran itu yang dengan maksimal yang benar ya ya oke 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 emang top sampai aku akan sekarang juga gogo-go terus ulang tahun gitu itu aja buat pemuda tuh buat STT itu udah jelas berarti kan apa keperluan paling utama dalam satu tahun sekali STT itu kalau gahut yang masih merupuk tuh kan itu pasti dua itu udah dibutuh lagi gitu butuh ada jadinya donge donjema genu len-len ah donjema genu nginang-ngenah gitu mungkin positif aja gitu jadinya dengan tanah seperti itu ini yang bikin enak kita di enak di Badung aduh aduh berarti kalau kita bicara soal pemuda di Badung ya demayem aja ya dalam arti nggak pernah ada problem soal pemuda dikarenakan pemerintah pun mensupport ya yang apa nih Adam ayam dalam artian apa nih sebenarnya ya tidak ada kayak misalkan beberapa pemuda yang lain diluar daripada Badung Badung kan pasti jokesnya seperti ini loh itu tidak menjauh di Badung tuh konyang bantunya saya cuma merintah mati-tidup matanggung ya mati-tidup matanggung itu nak apa jagain orang sakit berarti kalau bicara soal pemuda ya oke lah oke lah pemuda bahkan diluar STT pun sekarang kan saya akan diluar STT pun ada juga dana-dana yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda ini udah bilang karena OKP-OKP lah orang seorang 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 sudah ada dana gitu Oh OKP pun sebenarnya sudah disiapkan juga disiapkan gini misalnya di di Badung kan ada dana untuk hadiah-hadiah tuh kita kita membuat acara saya lupa apa-apa nama dananya itu itu ada bantuan Oke jadi ini kalau OKP itu membuat acara loma-loma ini sudah dibantu nih hadiah-hadiah sama di Badung gitu bahkan kegiatan-kegiatan banyak kegiatan OKP-OKP organisasi di luar membuat kegiatan di Badung itu semua ditanggung konsumsi soalnya kegiatan kita kan biasanya yang membuat membengkak anggaran kan misalnya konsumsi ya di tengah dari RAB ya kalau di Badung pasti dibantu kalau konsumsi pasti dibantu jadinya kalau organisasi di Bandung entah itu STT maupun organisasi mahasiswa-hasiswa kalau sudah di Bandung pasti konsumsi di Bandung ya balik lagi apa orang-orang yang diorganisasinya ini mau nggak ngurus apalagi secara kita menggunakan dana pemerintah ini kan ada hal-hal yang memang terkesan rumit kan gitu terkesan rumit padahal kalau kita coba ikuti dan sudah terbiasa mungkin enggak apalagi administrasi pemerintahan itu kan terkesan rumit jadi baru tahu lihat surat penyurat segitu ribetnya kita ngantor sini yang tertembusan ini itu dari bilang eh kebanyakan kan begitu tapi kalau yang memang udah memang niatnya untuk ini harusnya bukan hal yang ribet ya soalnya kan kalau menelaporan boleh foto-foto kegiatan kalau konsumsi dipoto-konsumsi itu aja sih beberapa-berapa suratnya kan itu itu aja intinya kan bahwa barangnya atau enggak nasinya tuh kota itu bener dipakai di acara tersebut gitu ya sebenarnya iya 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 oke sempat ton gombali hit saya nyatakan saya akan pindah ke Bandung iya iya Bli berarti aman sebenarnya tapi begini Bli kalau kita bicara rasa aja Bli ya nggak mungkin lah ini aku coba dari sudut pandangnya Bli ya nggak mau aku pro terus nih oh gitu kita kontrain iya iya apa nggak manja pemudanya dikasih gitu terus Bli nah ini kan ada anggapan seperti itu ada beberapa anggapan nah saya nggak ngerti kenapa apakah yang beranggapan ini memang asli Bali atau enggak emang asli Badung atau enggak itu juga itu menjadi pertanyaan saya dibilang manja misalkan gini kalau kita tidak berikan dana nih siapa yang mau basar ngadain basa pengelian dana dari pagi ke pagi Hai itu pertama yang kedua dulu kan ada istilahnya kita nyari sumbangan ke rumah warga ya door-to-door nah jaman sekarang siapa yang mau memberikan dana door-to-door apa enggak ibarat orang bantu pekrimi apa enggak pekrimi warganya dimintain uang terus soalnya kegiatan pemuda itu berapa kalilah masih ada berapa setahun ada berapa kali ya masa berapa kali kita minta-minta ke warga atau enggak berapa kali kita membuat basar-basar nggak mungkin jadinya sekarang tergantung pemudanya sih kalau dikasih dana bisa nggak dia memanfaatkan dana tersebut dan dipertanggungjawabkan itulah fungsinya ada laporan kalau tidak sanggup dengan laporan jangan diambil uangnya gitu kan seperti simpelnya itu sebenarnya kalau dibilang manja dia ngambil dong nggak gitu sekarang ya itu sekarang biar nggak nanti dia ngambil dananya terus dia buat laporan tapi dia bilang manja itu menjadi pertanyaan ibarat terima apa sih tapi jeleknya gitu loh biar tidak ada ngambil seperti itu kalau dari saya sih pro-pro aja sih kalau saya disuruh sekarang anak muda oh kamu sekarang basar ya bergadang lima hari itu pasti nggak bisa ya pasti tenaga kasihan nanti ada orang yang nggak masuk ada orang yang nggak kerja juga itu kasihan berarti kalau dibilang manja nih dia belum tahu aja lah ya maka saya kadang-kadang bingung siapa sih sebenarnya memang bener nggak orang ini asli Badung sampai bisa bilang seperti ini oke atau enggak yang ngomong ini bener nggak nggak menerima nanti kalau dia bilang manja seharusnya nggak terima dong kalau dia bilang manja jangan sampai dia menerima tapi dia bilang manja bahaya terus ada alasan berat Oh karena konti ibaratkan ini yang nama sebuah kebijakan keputusan program ataupun dari Pak Bupati kan berat gitu adalah politik masih ada politik-politik itu jangan sampai baru lawan politiknya walaupun programnya bagus tetap jelek-jelekkan itu yang bahaya seharusnya jadinya kalau program yang bagus kita tetap bilang bagus gitu nanti saya bilang tuh banyak kayak gitu Oh ini program bapaknya gini-gini tapi di nikmatin gitu itu sih ya dari sekian banyak pemuda di Badung itu ada yang berucap kayak gitu Badung Yopes dateng dia nikmatin konser ya Oh itu dibilang mengenai anak muda anggap di Badung kan kental lu STT itu berbelang-belang manja tapi kalau ulang tahun minta dianggaran diambil anggarannya gitu loh gitu kan kadang-kadang orang-orang mengkritik tuh kayaknya sih cuma lawan-lawan politik sih kayaknya kayak kiraan-kiraanku kayaknya siapa lawan politiknya Pak Giri nah itu saya nggak tahu saya nggak masuk menurut nih nih Iya ada nggak lawan politik Pak Giri ya tapi kalau kita bicara di tingkatan anak muda ya pasti adalah ada pasti adalah namanya semua namanya apa nah politik terus menyesalkan nyari kita bupati yang namanya cari poti kan bisa ada calonnya lawannya ya mungkin lawannya mungkin musuhnya mungkin nggak tahu apalagi per hari ini tadi aku lihat juga di berita pada delapan bursa nama Oh calon atau itu bener atau enggak ada apa nama itu oke itu kan mana namanya beberapa memang namanya sering tampil di medsos lagi kan soal kan giring-giringan seperti giring-giringan seperti media-media itu kan ada media pesanan juga mungkin kan ya ya pesanan Oh ini tolong dengan saya munculkan ini gitu gimana responnya cek ombak ya cek ombak lah digiring dulu dulu apa masuk nggak ombaknya seperti itu mungkin seperti itu soalnya ada beberapa nama yang mungkin tidak dikenal oleh masyarakat tapi dia cek ombak aja sih gitu gitu makanya bisa menjadi banyak calon-calonnya gitu oke 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 ini menarik ya berbicara di Bandung tuh emang menarik kalau kita membahas pilkada lah khusus sekarang di Bandung kan apalagi ngomongin Bandung pilkada aja sekarang menarik gitu uh mau ke pilkada nih kalau saya sih bahas apapun mau sih tapi kalau kalau saya bahas bahas bilang saya nggak bisa kalau bicara pilkada nih tapi memang kalau tarik sedikit ke belakangnya ya bicara KNPI ini kan 19 berapa 19 aduh lupa lagi KNPI 16 berapa ya lupa 60 atau 70an ya kan kan memang dulu salah satunya mohon maaf ya Sematon kalau salah tapi salah satunya adalah terinisiasi atau diinisiasi oleh gerakan-gerakan mahasiswa ya salah satunya mahasiswa kelompok Cipayung makanya dibentuklah yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia terus makin kesini arahnya waktu itu menjadi underbow daripada kita sebut pohon beringin gitu partai ya kan tapi di Bandung KNPI dibantu maksimal gitu kan Bapak bukan pohon beringin oh itu kan itu zaman dulu zaman dulu kan memang identik dengan salah satu warna dulu sekarang kan sudah tidak seperti itu bahkan di Bandung beberapa ketua-ketua di Bandung eh beberapa ketua-ketua di Bali di beberapa kompaten tuh banyak yang warnanya merah oke merah gitu sekarang sudah gini sih tidak tidak seperti dulu sih kalau dulu kan identik tuh sedang-sedang nggak sih sekarang udah ini ya enggak seperti enggak terlalu sesakel itu dulu sih ya ya pergi saya juga bukan orang partai juga kan bukan bukan orang partai kalau masuk KNPI berarti nggak harus jadi kader beringin dong enggak harus ikut partai oh enggak harus ikut partai kirain kan harus saya buka-buka KNPI Badung itu ya tapi kamu harus anggota beringin dulu ya enggak lah saya juga sampai sekarang belum masuk partai lah oke 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 belum baru belum merani belum merasa pantas juga gitu kan oke tapi gitu kalau di Badung kalau nggak ya ya tapi hari ini ya terakhir dulu ya sebagai penutup itu Halo Bli boleh duduk berdua face-to-face kita berande-aneh Blip face-to-face sama pagi ini duduknya empat mata apa yang mau beli sampaikan ke Pak Giri, terutama soal pemuda. Perlu ditambahkan ininya atau memang seperti apa? Atau memang beli ingin menetapkan pesan, Pak Giri, Pak Giri tuh bapak harus begini, begini, begini apa yang akan beli sampaikan ke Lompat Natal sama Pak Giri? Kalau saya sih sebagai Tukan Badung lah, gitu kalau dikasih ngasih harapan, gitu kan harapan untuk Pak Giri kalau saya sih menitip satu harapan mohon dibantu nanti kepemimpinan selanjutnya di Badung gaya kepemimpinannya harus seperti bapak karena biar merangkul juga anak-anak muda itu aja PRnya, soal kan soal kan bapak mau mau selesai menitip satu pesan kepemimpinan selanjutnya yang akan mengganti harus seperti bapak lah berarti siapapun yang melanjutkan tolong titip pesan ini lalu siapa tau yang akan melanjutkan nonton pemimpinan? soalnya kan gini juga kalau di Indonesia kebanyakan sistem politiknya ketika orang sudah terganti kepemimpinan sudah terganti berarti kebijakannya pun diganti seperti itu saya harapannya nanti ketika nanti sudah diganti bupatinya kebijakan yang bagus harus tetap dilanjutkan berkelanjutan berkelanjutan lah jangan sampai semua harus dihilangkan demi ego politik oke jadi semua tuan yang nonton semua tuan gama Bali yang nonton video ini tafsir sendiri gitu ya maksudnya tapi di day lain itu tafsir sendiri karena ini sekretaris KENPI Badung jadi secara kedekatan semua tuan harus paham itu dan tafsir sendiri gitu oke Bli terakhir Bli satu lagi Bli itu kan kalau empat mata sama Pak Bli kalau Bli ingin menyampaikan kepada masyarakat Badung mau itu masyarakat umum mau pemuda apa yang kira-kira akan Bli sampaikan kalau apa masyarakat pesan misalkan begini Bli bicara pilkada ke depan kalau pesan saya sekarang kan ibarat masa-masa Pinggadaan ini sudah dekat saya harapkan masyarakat di Bali khususnya di Bandung jangan mau terpecah belah lah gitu jangan sampai di atas akur dibayah Miyagin jadinya siapapun siapapun nanti pemimpinnya pilih pemimpin yang terbaik versi Anda dan jangan lupa lihat ibarat apa namanya track recordnya track record biar jelas gitu karena kan itu menentukan nanti masa depan Badung selanjutnya dan jangan sampai program-program yang bagus dari Pak Girin hilang nanti jangan sampai hilang oke oke ya saya ketekankan sama Tom taksir sendiri ya karena kita memang beli day lainnya bukan politisi tapi orang yang sudah aktif dan menjadi pengurus inti ini KNP itu biasanya lebih dia bukan pemain lagi tapi udah pelatih jadi kalau kalian masih pemain kalian masih dibaca sama pelatih tim strategi kurang lebih begitu beli day lah terima kasih atas waktunya mungkin ketika beberapa waktu lagi ya penetapan calon bupati Badung lah kita kalau namanya udah nongol ya siap atau pas menuju Bandung Yotpes nanti boleh boleh ya dan siapa tahu kan mau selesai juga beli tahun ini ya iya KNPI ya iya kalau kayak kalau kata Pak Jokowi kembali ke desa kembali ke oke kembali ke masyarakat ke desa saya juga seperti itu tapi tapi itu Pak Jokowi udah dua periode oh gitu kan baru satu kan iya baru satu kan pilihannya menetap atau meningkat kan gitu aja ya nanti kita ngomong lagi ya terima kasih berkenan kita pakai ruang kerjanya terima kasih dan kepada semeton Joma Bali yang sudah menonton video ini terima kasih juga sudah menonton jangan lupa untuk di like comment dan di subscribe dan share juga video-video ini ke grup seke-seke yang ada gitu kan supaya mereka semua tahu bahwasannya yang jadi pemuda di Bandung itu jangan bahasannya oke terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya suk semua